Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di konten grebek garasi bareng mas yan ya Nah kali ini mas yan lagi ada di salah satu garasi POTAM teman-teman di daerah Cipayung ya Nah nanti kita coba lihat kira-kira ada update-an baru apa nih di POTAM ini Nanti mas yan kasih info juga kabar terbaru dari POTAM ya Pokoknya kalian saksikan aja video hunting kali ini sampai tuntas Buat teman-teman yang baru bergabung di channel mas yan jangan lupa untuk di klik tombol subscribe Lalu nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya teman-teman Yuk langsung aja kita spill ya armadanya Yang masuk hari ini nih ada banyak sih hari ini Wah sekarang udah didominasi sama pasukan JBL5 guys gokil Yuk lah langsung aja kita spill ya armadanya Oke teman-teman ini langsung aja kita absenin satu persatu unitnya Yang ada di garasi TAM ya di daerah Cipayung nih teman-teman Jadi untuk lokasinya buat teman-teman yang belum tahu ini ada di sebelahnya Pustrat Di daerah Cipayung Dan ini alamat lebih lengkapnya ya Ada di Jalan Perapatan Kencur Nomor 12RT09E07 Cipayung Jakarta Timur Jadi P.O.TAM sendiri melayani big bus 43 seat ada 30 seat Toilet plus leg rest ada 50 seat ada 59 seat ada Lalu gak cuma big bus aja teman-teman Untuk medium busnya juga tersedia ya 33 seat Jadi untuk nomor reservasinya Kalian bisa hubungi ke nomor berikut ini Dan langsung aja nih kita lihat bis-bisnya ya Ini kita langsung ketemu sama yang julukannya Jambak Robody Jet Bus 3 HDD unitnya ganteng banget ya Emang rata-rata unit P.O.TAM tuh keren-keren teman-teman Dan bisa dibilang unit keluaran terbaru Dari segi fasilitas dan juga eksterior bisnya tuh Keren-keren ya Ini bisa dilihat tuh velg aja udah pake velg yang mahal teman-teman Velg aluminium Alkoa Semua unitnya udah dipasang Velg mahal ini Disini ada yang bodi SR3 Ultimate ya Yang single glass atau SR3 Panorama teman-teman Nah ini dia Dan kita geser ke sebelah sini Nah tadi kan kita udah liat big bus-big busnya ya Nah sekarang aku kasih liat untuk medium busnya Ini dia untuk unit mediumnya Yang 33 seat ya Medium bus Dan di sebelahnya ada big bus juga teman-teman Nah ini kebanyakan unit-unit JB5 ya Ini JB5 mulai mendominasi nih di garasi P.O.TAM teman-teman Banyak banget JB5 nya Ini ada TAM lagi T15 Nah ini unitnya lagi perawatan ya Lagi pasang besi stainless teman-teman Ini ada mobil storingnya Ini dari bengkel yang di Mana? Garasi satunya ya Jadi untuk P.O.TAM tuh banyak teman-teman garasinya Jadi gak cuma disini aja Jadi ada garasi khusus truk Ada garasi untuk storing Pokoknya lengkap Nah sekarang aku mau kasih liat ke parkiran yang di sebelah sana Ini juga banyak nih unitnya Keren-keren unitnya Unit keluaran terbaru Jadi buat teman-teman yang lagi cari unit wisata Yang mau liburan bersama keluarga Bersama teman Terus mau outing kantor Ini kalian bisa sewa unitnya P.O.TAM Oh unit keluaran terbaru semua teman-teman Ini Jetbus 5MHD Mercy Jetbus 5MHD double glass Mercy lagi Ini Jetbus 5MHD Double glass Mercy lagi Jadi banyak banget ya Ini rata-rata unitnya Mercy 1626 teman-teman Jadi kalau mau Pilih yang double glass bisa Mau pilih yang single glass juga bisa teman-teman Kalau unitnya ready ya Jadi kalian bisa request aja Nah disini ada yang julukannya Haveli Ini ada Haveli Ini ada pilihan Ini julukannya unik-unik ya Ada Tanjung Lalu masih banyak lagi Kita spill ke sebelah sini dulu Ini ada yang julukannya Koto Wah unitnya keren nih Udah dipasang scotlet pelangi Halo mas Oh ada krunya Ini ada yang Legasi SR3 Panorama juga Ini udah pasang aksesoris boneka Gak mas Ini ada Fakhira Ini unit Double glass teman-teman Halo Halo sehat mas Iya lagi main Ini ada Palu Wah unitnya keren-keren cuy Gak mas Disini juga ada nih Ini masih banyak nih Rata-rata Sudah didominasi sama Unit CB5 guys Tuh Merci Merci Kalau gak salah yang unit-unit baru itu ada Apa Warna hitamnya di bagian atas nih Nanti kita cek ya Unitnya yang mana Sementara belum kelihatan nih unitnya nih Tuh CB5 lagi Mas Rido Oh ini julukanatorik teman-teman Ini julukanatorik Kita intip sedikit nih Untuk bagian interiornya seperti ini Keren ya Ada Apa Dispenser ya Seatnya tebal Ada Gina Wah ini julukan-julukan Ini ya Yang di STJ dulu ya Dan udah pasti ada Tulisan hashtag Cardus Balap ya teman-teman Ada Ada Torik Ada Gina Terus ada apa lagi nih Banyak guys pokoknya Ini ada Maninjau Oh ini yang SR3 Jetboost 3 Single Glass Nah ini juga ada Tuh unit CB3 Single Glass nya Banyak disini Tuh unit Single Glass Wah asik banget ya Ini yang mau Wisata ke daerah Jogja Lintasannya via selatan Cocok banget unit ini Apalagi kalau trip atau touring Ke arah Bandung ya Ini asik banget Naik unit yang Single Glass Kayak gini teman-teman Biru go Wow unitnya ganteng nih Ada Tilatang Unitnya yang ini mas Keren Dengan mas siapa nih Namanya Handy Handy Mas Handy Dijulukan biru go Unitnya keren Ini ada Teresa Lagi-lagi unit CB5 Ini Ini kebetulan pas banget Parkirnya CB5 semua CB5 CB5 Ah ini Ini yang terbarunya ya Ada Warna hitamnya Di bagian atas Dan ada Silvernya ini Krumen ya Aksen krumenya Nah ini bisa dibilang Rilisan terbaru nih Tiga unit ini Keren Keren Sekarang kita lihat lagi Unit lainnya Ini kita udah sampai di Parkiran yang belakang Nah tadi kita udah lihat Hampir semua unitnya Unitnya teman-teman Kita udah cek Satu persatu unitnya Dan Unitnya keren-keren banget Oh ini ada yang julukan Fakih Berarti ada Torik Ada Fakih Ada Anu Terus tadi ada Gina Ini julukan-julukan Yang di STJ dulu nih Ini Mas Fril Mas Afril Nah Tadi kita udah lihat Hampir semuanya Unit-unitnya Dan Keren-keren banget ya Unitnya Terus Mas Yen mau kasih update Tan terbaru Kemarin pas Aku lagi Ke Pondok Pinang Jadi P.O.TAM ini Bakalan buka Akap teman-teman Yang melayani Rute Ke Pekanbaru Dumai ya Kalau gak salah Start keberangkatannya Dari Tasik Bandung Jakarta Pekanbaru Dumai Wah gokil sih Ini bener-bener Info penting Buat teman-teman Yang mau ke Arah Pekanbaru Maupun Dumai Kalian bisa Coba naik P.O.TAM nih Kalau gak salah Sebentar lagi sih Unitnya bakalan Nge-Line Ya nanti Kalau Di line Perdananya Insya Allah Aku bakalan Buatin videonya ya Dan Kita bakalan Cari tau Kira-kira Berapa tarifnya Lalu Lintasannya Kemana aja Dan kira-kira Unitnya yang mana sih Yang bakalan Mengisi Akap ya Entah Dari unit Wisatanya Kah Yang di Kerahkan Atau Jangan-jangan Unit Yang premium Premium Yang sudah Di daerah Pekanbaru Seperti Ano Eh kok Ano sih Fakih Torik Gina Dan Satu lagi Apa tuh Julukan Atau Unit-unit Premium Yang bakalan Nge-Line Cuman Kurang tau ya Nanti Kita Kasih Updatean Selanjutnya Teman-teman Untuk Perkembangan Unit TAM Ini ya Di Land Acap Nah Tadi kita Udah Lihat Semuanya Terus Tadi Kita Udah Lihat Juga Medium Terus Kesibukan Crew-crew Hari ini Udah Lihat Tadi Garasinya Lumayan Luas Bisa Nampung Bisa Puluhan Unit Luas Banget Nah Ini Untuk Tampilan Bagasinya Dari Sasis Mercy 1626 Ini Keistimewaannya Dari Sasis Mercy 1626 Jadi Bagasinya Loss Jadi Buat Teman-teman Yang mau Wisata Mau Bawa Oleh-oleh Misalnya Wisata Ke Jogja Atau Kemalang Gitu Ya Mau Bawa Oleh-oleh Banyak Nih Bisa Bagasinya Super Luas Teman-teman Joss Banget Nah Untuk Sementara Itu ya Untuk Informasi Yang Aku Dapatkan Kemarin Udah Terpasang Untuk Banner Loketnya Di Daerah Pondok Pinang Tapi Untuk Sementara Yang Di Polris Aku Belum Ngecek Harusnya Kalau Pondok Pinang Udah Buka Otomatis Polris Buka Juga Kalau Untuk Kampung Rambutan Aku Belum Ngeliat Juga Belum Ada Update Terbarunya Jadi Yang Aku Baru Dapat Itu Update Yang Dari Pondok Pinang Seolah Pas Kemarin Aku Lagi Monten Di Pondok Pinang Itu Pas Banget Ada Banner Gede Dan Sudah Terpasang Juga Di Deretan Agen Nanti Untuk Videonya Aku Tampilin Di Video Kali Ini Ya Mungkin Segitu Dulu Teman-teman Untuk Update Hunting Hari Ini Di Gerbe Garasi P.O.Tam Sebenarnya Aku Kesini Pengen Nge-share Juga Ke Teman-teman Semua Selain Aku Mau Kasih Apa Ya Opsi Buat Teman-teman Yang Lagi Cari Unit Wisata Kalian 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 Bisa Hubungi Nomor Yang Tertera Di Berikut Ini Dan Juga Aku Kasih Update Terbaru Juga Mengenai Line Akap P.O.Tam Yang Nantinya Infonya Aku Baru Dengar Dengar Sepintas Saja Infonya Masih Bulan Depan Akap Bakalan Jalan Teman-teman Cuman Nggak Tahu Nanti Kita Kasih Update Selanjutnya Ya Mungkin Segitu Dulu Untuk Update Hunting Hari Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Dan Sampai Bertemu Lagi Di Video Hunting Selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum